Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Vikal TV Kali ini saya berada di Bundaran LB Murdani Di distrik Tanah Miring Kota Merauke Saya akan nge-vlog SP2 di Tanah Miring ini Seperti apa update tahun 2022 Saksikan pada vlog saya Kali ini Oke kita akan Coba masuk ke daerah SP2 nya Ini kita lewat tubuh LB Murdani Jadi update lingkarannya Tahun 2022 seperti ini Di sebelah kanan ini ada Sekolah SMP Negeri 8 Merauke Jadi update nya Di tahun ini adalah seperti ini Ya buat kamu yang pernah sekolah disini Yuk ini saya kabarkan Nostalgia untuk Sekolah kalian Di sebelah kirinya Rumahannya seperti ini Nah Ini jalan porosnya sudah di asfal ya Sudah full asfal Mantap Nah untuk di kali ini Saya ditemani oleh Dalam Ya Pak Erik ya Warga asli Dari Merauke ini Lahir besar disini Kalau aslinya orang Saya Madura pak Madura ya Lahir disini Tahun berapa Mohon maaf pak Tahun 70an ya Wah berarti sudah lama nih Di Merauke Nah Ada satu lagi Kak siapa Halo Nah Kak siapa Kak Ilham Yanto ya Kita ditemani Dipandu oleh mereka berdua Mantap Gas Nah disini Nah disini update 2020 Ada Gang lagi Gangnya seperti itu Nah sepanjang ini Ada Sudah banyak perumahan-perumahan juga ya Disini Kampung ini sudah lama Kakak Sudah lama disini Sudah ya Sudah pak sudah Ini sudah banyak Warung-warung Kios-kios Pak Erik waktu kecil Kampung ini sudah ada Sudah ada Tapi jalannya Tidak seperti ini Oh Ini masih jalan tanah Yang setengah mati Kita lewat Oh dulu masih jalan tanah ya Ini ada rupo-rupo Seperti ini Lebar juga jalannya Yang ditanam miring ya Tapi tidak bisa rata ya Memangnya tetap bergelombang ya Karena dari fondasinya Sudah lumpur jadi Iya betul Lumpur ya Oh disini Ada ini ya Pertasop SBPU Mini Seperti ini Oh ini ada lorong Coba pak kita masuk Lorong apa ini pak Ini bilang jalur Kalau dari ini bilangnya jalur Oh jalur ya Oke Wah ada ibu-ibu bawa motor tuh Mantap Nah ini lorongnya Kemerdekaan RI Masyarakat semua memasang bendera Mantap Ini ada rumah Ini ada pos kuramil ya Disini ya Tanah miring Mantap Oke Disini mayoritas Warganya apa ini pak Pekerjanya Mayoritas mereka petani semua pak Oh petani ya Iya Oh petani ya Padi atau Padi pak Padi ya Iya Mantap Padat ya Rupanya Mayoritasnya ini Petani disini Nah ini ada musola nih disini Kalau disini bilang langgar bang Oh langgar dibilang ya Bahasa apa itu Bahasa jawanya Oh bahasa jawa Sebutnya yang langgar ya Oh berarti disini banyak orang jawa ya Hampir seluruhnya Hampir semua orang jawa disini Oh iya tuh Pak Hadi tuh sana Masyarakat habis panel tuh Ini lagi dijemur Lagi dijemur ya Oh betul 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 Nanti setelah kering Wuruh digiling Mantap Nah ini kita sudah mendekati jalur ini Ini mungkin jalur berapa Jalur satu atau bagaimana Ini jalur satu Oh jalur satu Kalau dari kota ini jalur satu Oh dari kota jalur satu Kalau ke kiri kita bisa tembus Di jalur dua lagi Nah ini kita mendekati ujung Ada ke kiri dan ke kanan Kita mau kemana ya pak Ke kiri aja Oh supaya tembus jalur selanjutnya Oke Ke kanan-ke kanan Arak-arah ke sawah ya Oh arah ke sawah ya Ke kanan Ini dulunya gak ada loh Oh dulu gak ada Ini baru-baru saja dibikin Oh sana sawah-sawah Ntar nampak di Nah ini belakangnya Ini cuaca panas tapi Hujan Nah ini kita Masuk ke jalur dua Jalur dua ya Oke Nanti ke jalur ke jalan besar tadi Oh begitu Berarti berbentuk-bentuk ini ya Kotak gitu ya Kalau dari atasnya Oh ini jalur duanya ya Dari arah kota Jalur dua Ya buat kamu yang Tinggal di tanah miring SP2 ini Atau Pernah tinggal disini Inilah saya updatekan Tanah miring SP2 Di update 2022 Semoga bisa mengobati Rasa rindu Atau mungkin kalian yang Sedang jauh Merantau Atau lagi kuliah Di luar Merauke Saya updatekan ini Siapa tau rumah kalian Kesorot Silahkan di komentar Di bawah Di menit keberapa Detik keberapa Ya Supaya saya bisa lihat Rumah kalian yang mana Mantap Kita lanjut lagi Rumahnya besar-besar disini Kalau dulu awalnya begini Nah ini Kita sudah mentok Di jalan keluarnya lagi ya Oke Berarti kita lanjut Jalur lagi selanjutnya ya Oh berarti tadi kita Dari arah Sana ya pak ya Kita masuk Lorong di sebelah sana Tembus lewat putar belakang Dan tembus disini Di jalan utama sini Nah ini jalan utamanya Oke Adat ya Stop Ini ada gereja pantai kostai Di depan ini jalur ketiga ini Oh ini ada jalur lagi Nah kita lanjut ke jalur ketiga ini pak ya Nah ini ada jalur lagi nih Nah kita masuk Iya Nah Mantap Ini jalur ketiga dari arah kota sebelah kanan ya Bener ya pak ya Iya Ya memang model-model rumahnya Orang-orang Jawa semua ya rumahnya Di jalur SP2 ini ya Kekegiatan dong ya Kekegiatan mereka kalau enggak Padi panen kutu dari langit Hmm Rumah-rumahnya juga sudah modern nih Kalau dulu pak Eric sering kesini Dulu sih jarang sih Karena transportasinya sih ini Pak Aksen masih setengah mati kita kalau lewat kesini Tapi memang rumahnya masyarakat Sudah begini ya Kalau dari dulu sih belum begini sih Kalau disini kan jalannya masih setapak Oh Nah dengan adanya perkembangan baru Jalan ini dibangun Hmm Orang-orang Tanah Miri yang di luar sana Yang penasaran update kampungnya seperti apa Hanya ada di konten channel Vikal TV ini Oke Ini ada musola lagi Jadi setiap jalur ada musola aja ya disini ya Mantap Nah ini kita sudah mau mentok di ujung lagi Nah ini sudah sampai mentok di jalur ketiga ini Kita akan lanjut menuju ke jalan utama lagi Nah Oh ya belok kiri ya Oke belok kiri Oh seperti ini update-nya Disini dulu Pak Harto meresmikan ini mas Oh ini Oh disini Oh Pak Harto meresmikan Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersama-sama bisa menyaksikan suatu pacara peresmian jalan Yang telah dibangun oleh debatmen perjalan umum Maupun juga menyaksikan panen raya di tenah miring Kabupaten Merauke ini Nah kita sudah sampai di ujungnya Jadi ini jalan utama Tadi kan kita masuk lewat jalur sana Nah ini pertigaannya Kita lanjut ke sana Nah seperti ini Ini masih masuk SP2 ya Masih ya Oke Nah ini ada Seperti Tempat ibadah ya Iya bener ya Ini apa nih Hindu punya ini Hindu ya Hmm Sana tuh kelihatan tuh Ya jalannya udah mulai rusak disini ya Wihara ini Wihara ya Sepertinya di depan Ada jalur lagi nih Nah ini jalur begini nih Mobil tertanam biasa Jadi kalau hujan Mobil-mobil itu pasti diparkirin di pinggir jalan gini ya Gak akan berani masuk kan Gak berani Karena kalau masuk dia akan tertanam Karena Merauke itu lumpur Tidak keras tanahnya Bener ya Pak ya Ini ada jalur lagi nih Disini Hmm Ini masih SP2 Masih ya Oke jangan lupa di like Comment Subscribe And share video ini Untuk mengingatkan kalian Untuk membuat Nostalgia Kita bersama di Kota Merauke Yuk 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 Segera di gas Tanah miring SP2 Merauke Ini ada jalur lagi nih Seperti ini Nah jalurnya Tuh Tembus tadi yang kesana Tembus lagi ya Baku tembus berarti ya Ini kita berada di jalan porosnya ya Jadi tadi kita sudah Tiga jalur kita masukin Jadi udah mewakili Seperti apalah Gambaran penduduknya Di dalam jalur-jalur ini Ini kita di Jalan utama dulu Ini ada jalur lagi nih Nah Ini jalur Ini padi lagi Ya jalurnya Seperti ini Nah disini kita akan mendapati jembatan pertama Ini pasti jembatan legend Seperti ini Ini masih SP2 kan Masih ya Masih ya Ini sawah-sawah nih Tapi jalannya ini Aduh kasihan Harus pelan-pelan Kita hanya jalan 10 km per jam Disini Tuh Kelihatan kan Kelan Ini jalannya rusak Nah disini Ada gudang Gede ya Gak tahu gudang apa ini ya Seperti ini Gak ada papan namanya juga sih Soalnya Tapi kalau dilihat Segilas nih Ada alat berat di dalam sih Sana Nah Entah ini gudang apa Buat kamu yang tahu Silahkan di komentar Di kolom komentar ya Ini gudang apa Kemudian Disini ada gereja Seperti ini gerejanya GBI Papua Get Semani Gereja protestan Oke Nah Kita sudah sampai ujung Dari SP2 Merauke ini Saya akan Vlog Di SP3 Silahkan kalian nonton Di Vlog saya berikutnya Oke Sampai sini untuk SP2 Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax